Area untuk nge-print, yaitu mulai dari roll paper, terus kemudian sheet, dan juga bisa nge-print double side juga. Nah, contohnya seperti ini. Dia bisa nge-print double side. Halo, Sobat Print Media. Perkenalkan, saya Andre dari PT Fs Indonesia. Kali ini saya akan mereview produk Surlab D1030. Di samping saya ada di sebelah sini unitnya. Nah, untuk Surlab D1030 sendiri, ini pengaplikasiannya itu untuk print foto. Nah, print foto mulai dari ukuran paling kecil adalah 3,5R, kemudian 4R, dan paling besar adalah ukuran A4 atau 10R. Nah, kemudian kalau untuk D1030 ini, dia memiliki beberapa area untuk nge-print, yaitu mulai dari roll paper, terus kemudian sheet, dan juga bisa nge-print double side juga. Nah, contohnya seperti ini. Dia bisa nge-print double side. Nah, kemudian kita akan mereview dari si Surlab D1030. Nah, pertama kita bisa lihat untuk area roll paper-nya. Nah, ini area roll paper. dia bisa nge-print mulai dari ukuran 3,5R sampai paling lebar adalah A4. kemudian untuk sheet-nya atau lembaran, itu bisa dimasukkan di tray di bagian bawah. Ini bisa menampung sampai 100 halaman kertas foto, sama dia paling kecil, ukurannya adalah 4 in. Nah, ini bisa di-adjust untuk tray-nya, kemudian di area atas ada namanya slot feeder. slot feeder kita bisa masukkan, masukkan, masukkan lewat sini. Nah, ini bisa di-adjust juga. Paling kecil adalah ukuran 4 in. Nah, ini bisa dimasukkan lewat sini. Lalu, untuk tempat penampungannya, ini bisa ditaruh di sebelah sini, bisa dibuka tutup, dan juga bisa ditarik juga untuk menampung hasil cetak print. Lalu, kemudian untuk tintanya, itu menggunakan tinta ukuran volumenya itu 250 mili. Betuknya seperti ini, pouch modelnya. Ada chipset-nya. Total warna color-nya adalah ada 6 warna. Ada cyan, magenta, yellow, black, kemudian juga ada light cyan, dan juga light magenta. Dan juga sini ada maintenance tank-nya, sebelah sini. Maintenance tank, tempat penampungan. Lalu, untuk konektivitasnya, dia bisa menggunakan wifi direct, terus kemudian bisa juga USB, dan juga LAN. Jadi, cocok untuk aktivitas yang membutuhkan konektivitas fleksibel. Baik, kali ini kita akan membuat preset untuk menge-print di Surlab D1030, di mana ini menggunakan software order controller. Hal yang pertama dilakukan adalah harus kita membuat preset-nya terlebih dahulu. Kita membuat edit preset. Nah, kali ini saya akan nge-print menggunakan ukuran 4R. Ini kita ganti printer-nya. Kita beri nama. Contoh, 4R event SPE. Nah, kemudian kita pilih untuk media-nya. Kita pakai media cluster, kita samakan. Terus, kemudian high quality, untuk print quality. Lalu, ukurannya kita sesuaikan juga. Karena kita mau nge-print 4R, kita pilih yang 152 x 102 mm. Kita klik borderless. Klik OK. Kita OK. Border. Kita no border. Nah, selanjutnya kita checklist agar bisa masuk di list preset. Kalau sudah, kita register. Oke, sudah kita close. Kita langsung masuk saja ke print order atau new order. Nah, kita pilih preset yang tadi kita buat. Yang ini, 4R event SPE. Jangan lupa, printer-nya dipilih surlap D1030. Lalu, select image. Dan kita pilih gambar yang akan kita print. Kita langsung saja register dan confirm. Register. Nah, sebelum nge-print, ini bisa mengkoreksi gambar dulu. Teman-teman bisa menaik dan turunkan atau mengedit color-nya. Ini bisa dinaikkan. Dan bisa juga manual correction, subness, terus kemudian brightness-nya, dan juga contrast, serta saturation-nya bisa di-setting. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kita confirm kalau sudah OK. Oke, lalu kita print. Oke, kali ini saya akan menunjukkan cara masukkan paper atau loading paper dari surlap D1030. Paper sudah kita masukkan ke spindle. Kita tinggal tarik saja. Lalu, kita dorong. Lalu kita paskan untuk margin-nya. Sesuaikan margin-nya. Kita tutup. Nah, dia akan otomatis loading. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekian review dari saya mengenai surlap D1030 di Surabaya Printing Expo. Terima kasih. Terima kasih.